Hari Raya Idul Adha tahun ini kita peringati secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan namun tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyampaikan rasa syukur dan segala puji bagi Allah SWT. Idul Adha mengandung pesan-pesan mulia, pesan pengorbanan dan kemanusiaan, pesan universal yang tetap aktual dan patut menjadi pegangan di saat bangsa dan negara kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, Nabi Ibrahim AS telah mewariskan keteladanan mengingatkan betapa pentingnya keimanan dan ketakwaan, keikhlasan berkorban tanpa keraguan demi menjalankan perintah Allah SWT. Di tengah pandemi saat ini kita perlu kesediaan lebih banyak berkorban lagi, mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan masyarakat serta sesama. Inilah momentum untuk menguatkan solidaritas dalam semangat persaudaraan Ukuah Islamiyah, Ukuah Watoniyah, dan Ukuah Insaniah yang akan mampu melipat-gandakan energi kita untuk menghimpun kekuatan, optimis untuk bangkit bersama. Kita optimalkan ikhtiar lahiriah dan juga ikhtiar batiniah. Kita berikhtiar bersama dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengisolasi diri bagi yang bergejala, dan memberikan bantuan untuk sesama. Kita petihimah pengorbanan Nabi Ibrahim AS, kita berdoa dan bertakbir dari rumah masing-masing. Bersama-sama terus berdoa dan berikhtiar agar pandemi segera berlalu. Mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah SWT, memohon kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Semoga Allah SWT memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kita semua dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Semoga Allah SWT meridui dan memudahkan semua upaya dan langkah-langkah kita, sampai kita mencapai kemenangan melawan pandemi COVID-19 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.